Halo Assalamualaikum, perkenalkan gue Lukman. Kali ini gue bakal bahas sebuah monitor yang beberapa bulan ini menggemparkan jagad permonitoran tanah air. Kebetulan temen kami tuh kepincut untuk ambil monitor ini, jadi daripada buat main game doang, kami bakal sedikit mengulas monitor ini apa aja di review. Korui gak karuan? Apa iya? Itu yang pertama kali terlintas di pikiran gue saat melihat review Paduka Abang Kutang di channel GTID. Karena di reviewnya, Bang Edwin GTID bilang banyak yang udah pre-order, tetapi mereka minta refund karena drama kaki bebek, yang mana unit sample dan yang mass production itu memiliki bentuk stand atau kaki yang berbeda. Di sample berbentuk V, tapi pada akhirnya berbentuk seperti kaki bebek. Tapi ternyata hal itu gak menurutkan niat temen kami untuk ambil monitor yang satu ini. Ini dia, Korui 24E3, sebuah monitor gaming yang menawarkan spesifikasi dan performa tinggi untuk harganya. Monitor ini memiliki layar IPS 24 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 atau 1080p, dengan aspek rasio 16 banding 9, berkecepatan refresh rate 165Hz, dan diklaim memiliki response time 1ms. Memiliki panel IPS dengan 16,7 juta warna, berkontras 1000 banding 1, dan memiliki color gamut yang diklaim pabrikan yaitu 99% sRGB. Unboxing-nya sayang sekali gak kami buat, karena sudah terlanjur dipakai sama ownernya. Jadi kali ini dengan segala keterbatasan kami, anggap aja video ini bukan full review ya, melainkan semacam video second opinion terkait hands-on, sekaligus end-consumer experience berkaitan dengan monitor Korui 24E3 ini. Oke, kita bahas fiturnya dulu yuk. Fitur yang dibawa oleh Korui 24E3 ini antara lain FreeSync, G-Sync, dan Gaming Mode, yang dapat meningkatkan performa dan responsivitas saat kalian bermain game. Jadi gak perlu khawatir untuk kalian yang tim hijau ataupun tim merah, keduanya bakal dapat Adaptive Sync. Kalau kalian mau lebih tahu soal Adaptive Sync, gue bakal taruh link artikel terkait dari Tom's Hardware di deskripsi video. Gaming Mode-nya sendiri ada FPS dan RTS Mode. FPS Mode ada Crosshair yang bisa kalian aktifkan untuk membantu aiming kalian, ada 3 variasi shapes dan 2 variasi warna yang bisa kalian pilih. Ada fitur Overdrive untuk mengurangi ghosting. Ghosting yang kayak gini ya. Bukan ghosting ngilang pas lagi sayang-sayangnya. Dan di RTS Mode ada timer untuk mengukur target game rate atau kecepatan permainan kalian. Ini gue juga kurang paham karena gue bukan pemain RTS. Ada gak sih yang masih main game RTS di 2023? Dan game apa sih yang recommended? Dan kalian suka pakai fitur ini gak sih? Tolong sharing di kolom komentar ya. Oh iya, monitor ini gak support HDR ya guys ya. Cuma virtual HDR dan tidak kebaca sama game yang support HDR kayak Battlefield V. Monitor budget kayak gini kayaknya sulit untuk dapat fitur HDR. Tapi gak tahu ya dalam beberapa tahun lagi bakal ada atau enggak. Mari kita tim mendeng-mending berharap bersama. Berikutnya mari kita bahas build quality dan appearance-nya. Monitor ini materialnya full plastik. Beda dikit sama monitor kami yang satunya yaitu Armageddon Pixel Plus Pro PC 24 HD Super yang kakinya sudah terbuat dari besi. Tapi ini solid banget ya walaupun plastik. Monitor ini khas monitor gaming ditandai dengan adanya aksen merah di bagian belakang. Menegaskan kesan sebagai monitor gaming. Namun menurut kami yang suka desain lebih minimalis, ini oke karena tidak terlalu berlebihan desain ala-ala gamingnya. Blending Core Wii depan belakang terlihat minimalis, hampir gak kebaca, senada dengan warna keseluruhan bodi monitor. Kalau kalian ngeh, juga ada tulisan Super Gamer dengan warna senada di bagian kakinya. Bodinya sendiri berwarna hitam berfinishing made atau doff, dan ada kesan glittery. Membuat monitor ini tidak berkesan murahan seperti monitor budget merek lain yang beberapa memilih menggunakan finishing glossy. Cukup terlihat bezel-less di sisi atas, kanan, maupun kirinya. Dan cukup tebal di area dagu atau bawahnya, dan terdapat branding Core Wii di situ. Ergonnya only tilt, minus 5 derajat sampai 20 derajat, no swivel, dan no height adjustment. Wajar aja untuk harganya yang ramah kantong dan dikasih fitur seabrek gini. Terus saat ditekan sedikit, bakalan wobble, kakinya bebek ya. Kemudian support face amount ukuran 75x75. Portnya lengkap, ada 2x HDMI 1.4, bisa menghasilkan output sampai dengan 144Hz aja. Dan 1x DisplayPort, bisa sampai maksimal 165Hz. Jadi kalian, kalau mau maksimalin FPS-nya, pastikan VGA card kalian support DisplayPort ya. Kemudian ada juga sound output. Terus untuk navigasi menu atau OSD-nya, udah pake joystick, jadi lebih simple, lebih gampang. Kabel-kabel modular, bisa dicopot pasang, ini gebantu banget saat pemasangan. Oh iya, satu lagi, layarnya tuh kayak ada anti-glare-nya. Jadi buat gue di kamar yang dekat jendela, visibilitasnya masih terjaga, karena layar monitornya tuh kayak doff atau me-gitu finishing-nya, dan nggak terlalu memantulkan cahaya matahari. Nice. Oh iya, ada satu lagi. Jadi kalau untuk bagian pembuangan panasnya itu di bagian belakang ya, di sisi kanan dan kiri monitor. Untuk kualitas gambar Core 2-4E3 ini gimana sih? Secara spesifikasi dan dari pengetesan beberapa reviewer lain, tentunya ya cukup OP dengan harga yang ditawarkan. Layarnya memiliki ketajaman yang cukup tinggi karena sudah IPS di Full HD 1080p dengan 16,7 juta warna atau bisa disebut true color. Color gamutnya di 99 sRGB menurut klaim pabrikan, walaupun menurut Z-Wombs Gaming di Youtubenya, hasilnya cuma 94,7% sRGB. Linknya gue taruh di deskripsi untuk reviewnya. Dan sekitar 97,23% sRGB menurut pengetesan GTID. Selain itu, juga ada swifting di akuarasi warna putihnya atau white point-nya jadi agak kebiruan, yang juga menurut bangkutang GTID. Untuk hasil lengkapnya, lebih baik kalian cek langsung aja channelnya GTID, disana sudah lengkap ya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang experience-nya aja nanti. Hehehe, soalnya... Sayang banget kami nggak bisa ngetes sendiri, karena keterbatasan kami yang nggak ada alat pengetesannya yaitu colorimeter macam Spider-X. Tapi secara kasat mata, ini monitor output gambarnya sangat baik untuk monitor gaming di kelasnya. Warnanya tuh vibrant, vivid, nonjok warnanya, dan cenderung agak warm anehnya. Walaupun dari hasil pengetesan GTID, warnanya itu cenderung kebiruan ya guys ya. Dibandingkan dengan Armageddon punya gua, Armageddon itu cenderung flat atau natural warnanya. Ini penilaian kami secara kasat mata ya guys ya. Kemungkinan bisa berbeda dengan pendapat orang lain. Oke, untuk performa gamingnya gimana? Core Wii 24 E3 mengklaim response timenya di 1ms GTG atau grey-to-grey. Padahal menurut pengetesan Z-Wombs Gaming di video yang sama, yang linknya gua cantumin di deskripsi, bilang kalau hasil pengetesannya menggunakan LDAT sensor dari Nvidia cuma berada di kisaran 2-5ms, dan menurut GTID di 6,15ms. Walaupun itu masih sangat mumpuni juga ya. Monitor ini cocok untuk bermain game kompetitif kayak Valorant, CSGO, Counter Strike 2 yang bentar lagi mau rilis, PUBG atau FPS games lain kayak Battlefield atau Call of Duty franchise. Dengan syarat PC-nya yang cukup ngebut juga ya. Apalagi kalian udah dikasih fitur crosshair yang cukup ngebantu kalian, dan tentu saja ini mengukuhkan posisi si Core Wii 24 E3 sebagai OP Budget Gaming Monitor under 2 juta. Nah, buat kami atau kalian nih yang casual gamer kayak kami gini, yang sukanya cuma buat main game racing kayak Ride, NFS, Assetto Corsa, atau untuk seru-seruan main game bola kayak FIFA atau eFootball, ya ini udah cukup banget. Nah, jadi menurut kami setelah kami pakai sendiri, Core Wii 24 E3 ini GG sih. Berasa banget upgradenya dari pakai Armageddon punya kami, tapi bukan berarti Armageddon jelek ya. Tapi untuk keperluan gaming tipis-tipis sampai moderate competitive gaming, ini sih bisa banget jadi pilihan. Detail kecil kayak kabel yang modular, plus dapet display port out of the box, adanya joystick, finishing-nya cukup oke, dan desainnya yang gak terlalu berkesan gaming adalah poin plus buat kami. So, kesimpulannya monitor ini untuk siapa? Ya, ini untuk kalian para gamer mendang-mending yang budgetnya tight banget dan sedang melengkapi setup build PC gaming-nya dengan sebuah monitor gaming yang affordable tapi menjanjikan. Terlebih lagi, untuk kalian gamer game-game kompetitif, monitor ini bakal jadi opsi yang sangat wise. Terus, untuk desaining gimana bang? Ya, gak salah juga. Tapi ya, ada drawback-nya, karena warnanya gak bener-bener akurat, walaupun udah dibekali fitur sRGB, better tetap cari opsi monitor lainnya yang memiliki akurasi warna lebih baik. KORUI ini mungkin bisa dijadikan secondary atau third monitor kalian aja, para desainer untuk sesekali gaming-gaming lucu tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Sekiranya gitu aja hands-on experience kami menggunakan KORUI 24E3, cek link-link racun namun bergizi tinggi di deskripsi, jangan lupa gue ingetin ke kalian 3 plus 1 kata sakti youtuber-youtuber, jangan lupa like, komen, and subscribe. Bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari kami, karena gratis. Demi keberlanjutan channel kesayangan kita ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.